Hai makannya ini tujuan dipakun itu seperti itu berarti dibuang dulu kondisi preon dibuang kemudian dibuang setelah dibuang dipakun selamat menikmati selamat menikmati berarti dibuang dulu kondisi preon dibuang kemudian dibuang setelah dibuang dipakun nah kemudian oli nah ini oli nanti kita gunakan akaran itu sekitar 50 cc 50 cc itu juara dikasih oli supaya apa oli ini nanti masuknya ke kompresor kompresor dikongrasol itu sama tersebut biasa saja setelah dibuang kemudian dan dikongrasi setelah dibuang kemudian oli dibuang karena itu terbuang otomatis akan sebuah berkurang polimek makanya nanti bisa buat polimek sampai 50% di Kongresor itu sama jatuh-jatahnya tidak ada perlu masotoma kita akan dan dan jatuh jelas sirkulasinya masot total masennya ya mas nah kemudian nah ini alat ukurnya mas ini alat itu ukur alat apa? ukur nah tujuannya untuk mengukur berapa si tekanan freon di dalam mobil yang biru ini yang kita sebut dengan tekanan rendah nanti keterangannya di dalam enzin adalah L apa? L itu berarti low apa? low kemudian yang merah ini tekanan tinggi tinggi atau keterangannya di dalam enzin adalah L berarti L tekanan tinggi nah kemudian jarum-jarum ini nanti akan bergerak bergerak setelah ini dimasukkan nah jarum ini akan bergerak bergeraknya ini nanti kamu baca dan itu tulis sebelum pembuangan freon ini harus dibaca terlebih dahulu berapa sih freonnya kurang atau tidak? kan seperti itu untuk mengetahui kok bisa aset tidak bikin penyebabnya aset apalungin freonnya di dalam diri berkurang karena berkurang itu biasanya terjadi adalah keboh seorang di dalam diri terus tarung aset lama tidak digunakan saya lihat kan? jelas nanti boku ya di dalam diri berkurang itu memboku pembuangan itu otomatis freonnya tidak bisa berjalan bergumat ya itu tidak dipakai yang asing jadi boku ya ya sama ada yang di pake wangan asing dipakai waktu kenyamanan itu kekejarakan kalau langkah sewek rumah mobilnya ya mata-rata ini ayo di sini gitu kerito nah kemudian nah nanti ini saturnya adalah MPH ya mas? saturnya M eh untuk tekanan tinggi nanti 1 sampai 1,5 MPH tekanan tinggi kamu harus bisa mencapai seperti itu Cg ada masalah lebih, 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 lebih tapi ya maksimal ada 1,5 MPH kalau di bawah 1 AC nya tidak tinggi ingin atau kurangi ingin kemudian ini tekanan tinggi tekanan rendah tekanan rendah itu nanti 0,1 sampai 0,2 yang dibaca adalah yang bagian itu kuat ya harus mencapai seperti itu Hai paham ini masalahnya ya manometal Nah kemudian ini yang kita sebut untuk apa pertama tes kebocoran ini yang kita sebut adalah detektor detektor ini fungsinya adalah kebocoran kebocoran pada apa kebocoran pada freon pada selang-selang di dalam mobil bocor atau tidak kebocor dengan cara seperti apa kita cotokan nah ini kalau bunyi seperti ini berarti kondisi normal kalau bunyinya seperti ini berarti ada kebocoran kenapa ini bunyinya seperti ini karena belum dicek karena apa ke-sensitif mas ini maksimal adalah tujuh kalau tujuh berarti semakin sen anak-anak masuk ke sini sudah udara masuk sini aneh masuk sini ini bunyinya seperti ini ya kita cek nah ini belum saya buka ya coba kita buka nah ya bunyinya cek cek 4 berarti kalau bunyinya seperti ini berarti ada kebocoran dari treon jelas berarti nanti kamu arahkan ke tujuh saja ya semakin tujuh itu semakin berarti semakin sensitif nah ini paham atas ini bahan cara penggunaannya kemudian alat selanjutnya adalah pengukur suhu di dalam kabin ya ini kita bentuk digi digi nah setelah pengisian dan engine dinyalakan nah otomatis ini nanti dimasukkan ke dalam blower keluarnya angin di dalam kabin nanti kita masukkan nah nah disini nanti diukur berapa sih dinginnya setelah kamu pengisian kerewa nanti kita lakukan sampai 10-10 derajat ya memang lama mas nunggunya ini harus turun satu persatu kamu cari 10 ya kalau 10 berarti kondisi sudah normal mak naik lebih dari naik kurang dari 10 ya misalnya 8-8-9 tidak masalah itu mana lebih berarti kalau misalnya dibawah 10 otomatis nanti kamu setel lagi untuk pengisian kerewa dibuka tutup buka tutup sampai ketemu yang kamu harapkan nah berarti kondisi yang kita cari sampai sepuluh berarti kamu harus tunggu sampai sepuluh yang penting kamu tahu lah cara pengisian kerewa itu seperti apa nah ini untuk perkenalan alat ya perkenalan apa alat dan bernaik untuk kita siapkan alat tulis nah kamu nanti sambil menyiapkan alat tulis jadi nanti saya menjelaskan kamu sambil itu tulis jadi otomatis kan kalau kamu bimbang jangan lupa diganti proses berarti juga yang paling yang yang y yang 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 Terima kasih.